Oke pada video kali ini kita akan berbagi 10 settingan wajib pada HP Samsung Nah buat teman-teman yang baru membeli HP Samsung di sini kita ada tipsnya untuk setting ataupun settingan wajib pada HP Samsung Nah langsung saja teman-teman simak video ini ya Settingan wajibnya yang ini juga salah satu penting yang buat teman-teman lakukan yaitu kita harus mengaktifkan opsi pengembang terlebih dahulu ya teman-teman ya Nah apalagi kita HP baru ya nah itu biasanya belum ada opsi pengembang jadi kita harus mengaktifkan terlebih dahulu Jadi caranya silakan teman-teman buka pada setting teman-teman pergi ke tentang ponsel kemudian informasi status Nah eh sorry salah ya kita pergi ke sini teman-teman kita pergi ke informasi perangkat lunak Di sini kita tekan saja pada nomor versi Di sini tulisannya tidak perlu mode pengembang telah diaktifkan jadi saya sudah mengaktifkan opsi pengembang jadi saya tidak perlu lagi mengaktifkan opsi pengembang di sini Nah setelah misalnya opsi pengembang teman-teman itu sudah aktif Nah nanti di bagian bawah ada pilihan pengembang nah ini juga salah satu fitur yang Berguna ya teman-teman ya opsi pengembang ini juga sangat berguna jadi silakan teman-teman aktifkan karena kalau HP baru biasanya masih belum aktif Settingan wajib berikutnya di sini teman-teman bisa menambahkan smart panel ya Ah sorry Bisa menambahkan bilah samping cerdas ataupun smart panel seperti ini ya Nah ini harus kita aktifkan terlebih dahulu Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan Bilah cerdas seperti ini silakan teman-teman buka saja pada pengaturan Teman-teman pergi ke tampilan Nah di sini ada panel edge Nah seperti ini silakan teman-teman aktifkan Nah kalau non aktif seperti ini ya Kalau kita aktifkan baru dia muncul pada samping sebelah kanan seperti ini Nah kalau kita lihat di bagian sini Nah dia cuma kayak gini doang ya teman-teman ya Tuh untuk aplikasi juga teman-teman bisa setting juga di bagian sini ya tekan edit Nah ini juga bisa teman-teman setting yang mau teman-teman tambahkan Misalnya di sini saya mau menambahkan tiktok Saya tekan tuh sekarang sudah tertambah Kalau ingin mengurangi silakan kita tekan kurang saja Nah kalau sudah di sini kita tekan kembali saja Saya buka tuh bisa teman-teman lihat ya Nah jadi di sini bisa teman-teman gunakan ya Oke silakan teman-teman coba saja Settingan berikutnya yang wajib teman-teman lakukan Yaitu di sini kita bisa mengatur kecerahan adaptif Jadi apalagi kita baru membeli HP Samsung ya Ataupun HP Samsung baru Nah itu biasanya layarnya itu terang redup secara otomatis tersendiri Jadi kalau misalnya kita tidak nyaman dengan fitur tersebut Kita harus matikan Jadi caranya bisa kita buka pada pengaturan Kita pilih pada tampilan Di sini yang membuat layarnya redup Kadang redup kadang terang itu yaitu kecerahan adaptif Jadi di sini harus kita matikan Nah misalnya seperti ini aktif Ini bakalan nanti dia menyesuaikan ya teman-teman ya Bakalan layarnya redup sendiri dan terang sendiri Kalau kita berada di eksterior ya Di bagian luar Biasanya itu terangnya bakalan secara otomatis Nah kalau teman-teman terganggu Di sini silakan kita matikan sahaja Ataupun teman-teman juga bisa mematikannya dari sini ya Dari small panel seperti ini Kemudian kita tekan di sini Nah di sini kan ada kecerahan adaptif Di sini silakan kita matikan sahaja Nah jadi caranya seperti itu Silakan teman-teman coba Settingan berikutnya Yang bisa teman-teman lakukan Yaitu penambahan memori pada HP Samsung ya teman-teman ya Kalau misalnya teman-teman merasa kurang cukup Pada memori HP Samsung Bisa teman-teman tambahkan Nah jadi caranya teman-teman buka setting Kemudian di sini teman-teman cari yang ini ya Kita cari Nah ini perawatan perangkat Nah kemudian di sini kita cari memori Nah seperti ini kita tunggu Kemudian di sini ada di bawah RAM Plus Jadi di sini kita bisa aktifkan Dua penambahan Dua giga sampai delapan giga pada HP Samsung yang ini ya teman-teman ya Nah kalau misalnya menurut teman-teman itu kurang Kencang aja ya Ataupun memang masih kurang RAM ya Apalagi kalau RAM agak kecil ya kan Kita bisa mengaktifkan penambahan RAM Sebagai catatan Untuk penambahan RAM ini dikurangi pada penyimpanan internal Kalau penyimpanan internal kita misalnya Ada seratus gigabyte yang kosong Nah kalau misalnya kita gunakan 4 berarti tinggal 96 gigabyte Jadi dia menggunakan RAM penyimpanan internal Untuk menambah RAM tersebut Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya Kalau misalnya teman-teman masih merasa kurangnya RAM-nya agak berkurang ya Ataupun kita ingin menambahkan RAM Jadi itu juga salah satu settingan wajib ya Silahkan teman-teman coba Untuk settingan wajib berikutnya Disini teman-teman bisa mengatur navigasi pada HP Samsung Yang teman-teman gunakan Bisa teman-teman lihat disini Saya masih menggunakan navigasi tombol seperti ini Nah disini kita bisa menggantinya menjadi navigasi gesture Nah untuk caranya silahkan teman-teman buka saja pada pengaturan Nah disini kemudian teman-teman pergi ke bagian tampilan Kemudian disini kita cari bilah navigasi Nah ada disini bilah navigasi Nah disini kita bisa menggunakan gesture usap Jadi kita checklist Nah kemudian di bagian sini kita tekan opsi lainnya Disini ada 2 macam ya teman-teman Nah bisa teman-teman lihat Usap dari bawah kemudian usap dari samping dan bawah Jadi bedanya seperti apa Misalnya kalau kita usap dari bawah Nah itu bisa teman-teman lihat di bagian bawah sini Ini kayak ada 3 1, 2, 3 Jadi kalau kita ingin kembali kita harus usap seperti ini Kita usap seperti ini Dia tidak bisa di samping gini Nah kalau kita tekan samping itu tidak bisa Nah dia cuma bisa Bawah seperti ini Nah kalau ini untuk melihat aplikasi terakhir dibuka Kemudian ini tengah home Ini tekan kembali Nah ini kembali Tuh aplikasi terakhir dibuka Tengah home Jadi disini teman-teman bisa menggunakan Ataupun yang ini yang sering kita gunakan Yang ini ya teman-teman ya Kita pilih yang ini opsi lainnya Kita pilih usap dari samping dan bawah Nah kalau ini yang seperti yang biasa kita gunakan Kemudian usap untuk membuka aplikasi Assistant ini silahkan dimatikan Supaya kita tidak Sengaja terbuka aplikasi Google Assistant ya teman-teman ya Kemudian di bagian bawah ada Sensitifitas Sensitifitas Gestor Disini kita pilih saja yang rendah ya Kalau saya menggunakan yang ini Nah ini baru yang seperti biasa Nah kita bisa geser dari samping Nah kita bisa geser dari samping untuk kembali Kemudian untuk membuka aplikasi terakhir dibuka Kita swipe saja seperti ini Karena agak lama Ini untuk aplikasi yang terakhir dibuka Jadi disini teman-teman Silahkan sesuaikan saja untuk navigasinya Apakah mau menggunakan yang tombol Ataupun yang gesture seperti ini Nah disitu silahkan teman-teman coba saja Settingan wajib berikutnya adalah Kita harus mengecek pembaharuan perangkat lunak Pada hape Samsung ya teman-teman ya Apalagi kita hape Samsungnya masih baru beli Disini kita wajib mengecek pembaharuan Jadi caranya silahkan kita buka pada setting seperti ini Kemudian kita pilih pembaharuan perangkat lunak Disini kita tekan unduh dan install Sekarang dia lagi memeriksa pembaharuan Ini wajib terhubung pada internet ya teman-teman ya Nah jadi disini kita sudah tidak perlu ada pembaharuan lagi ya Karena sudah terbaru untuk versinya Nah biasanya kalau misalnya Hape baru beli itu biasanya dia masih belum terunduh dan install ya Jadi kita harus tekan disini baru Nanti ada muncul installnya ya teman-teman ya Nah jadi seperti itu Itu sangat wajib ya teman-teman ya Harus teman-teman cek terlebih dahulu apalagi hape baru Nah silahkan teman-teman cek pada hapenya Settingan wajib berikutnya adalah disini kita akan mengatur pada ukuran font hape samsung ya Nah jadi misalnya seperti ini kita buka dulu pengaturan Untuk di bagian font kita pilih di bagian Disini ya teman-teman ya tampilan Kemudian teman-teman pilih gaya font Nah disini teman-teman bisa mengubah fontnya sesuai selera teman-teman Kemudian disini teman-teman juga bisa untuk mengecilkan Ataupun membesarkan font yang ingin teman-teman gunakan Nah jadi misalnya kalau hape ini untuk orang tua kan Biasanya kita lebih besarkan supaya tulisannya lebih jelas Nah seperti ini Ataupun kalau misalnya kita ingin ke pembawaan awal Nah disini kita tekan gaya font Kita pilih default lagi Kemudian untuk ukuran bisa kita kecilkan seperti semula Nah jadi ini juga salah satu settingan wajib yang teman-teman lakukan pada hape samsung baru teman-teman Nah seperti ini ya kan Nah disini teman-teman coba aja Untuk settingan wajib berikutnya disini teman-teman bisa membila aplikasi Yang tidak teman-teman gunakan Jadi sebaiknya teman-teman hapus saja agar strokes penyimpanan kita itu tidak Pertambah banyak ya teman-teman ya Nah jadi misalnya kalau teman-teman ingin men-install aplikasi contohnya seperti ini Kita tekan lama Kita kemudian bisa juga hapus instalasi Nah lebih bagusnya teman-teman tekan disini dulu Nah kemudian disini kita pergi ke misalnya penyimpanan Nah kita harus tekan hapus data terlebih dahulu ya teman-teman ya Nah kita hapus tuh sekarang datanya sudah hilang Nah kalau misalnya kita ingin hapus baru kita tekan hapus instalan Nah seperti itu Nah misalnya saya akan hapus tuh Seperti ini Itu memani apa Supaya kita datanya itu tidak tertumpuk pada sampah ya teman-teman ya Dia benar-benar hilang Jadi datanya strokesnya betul-betul bisa lebih irit Nah jadi untuk cara menghapus aplikasi di hape samsung seperti itu ya Itu juga salah satu settingan wajib yang teman-teman wajib coba Oke Untuk settingan wajib Juga teman-teman bisa mengaktifkan persentase baterai seperti ini ya teman-teman Karena misalnya ini baterai saya ada 99% Nah disini teman-teman buka saja pada pengaturan Kemudian kita pergi ke pemberitahuan Kemudian notifikasi layar kunci Sari salah Kita ke fitur lanjutan teman-teman ya Kemudian kita aktifkan lihat persentase baterai Nah kalau kita matikan maka dia tidak akan muncul seperti ini Kalau kita aktifkan baru dia muncul untuk angka persentase baterainya ya teman-teman ya Tuh seperti ini Oke silahkan disini teman-teman coba aja Untuk settingan wajib disini teman-teman bisa setting pada bagian ini ya teman-teman ya Nah di bagian smart panel sini teman-teman Tekan saja di bagian sini Yang ada pensil Nah kemudian disini teman-teman ada pilihan yang seperti ini Ada alat ada penuh Nah disini kalau teman-teman mau ingin menambahkan Semua shortcut itu teman-teman pilih saja pada yang penuh Nah jadi disini Bisa teman-teman lihat ya ini sudah saya tambahkan semua Nah cara nambahnya juga gampang Misalnya seperti ini kita tekan aja Kemudian tekan selesai Apabila sudah kita tambahkan semua Maka tampilan dia akan seperti ini Nah ini memang sengaja saya tambahkan Jadi lebih banyak ya teman-teman ya Tuh Nah jadi seperti itu Oke nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya Untuk settingan wajib pada hape samsung Silahkan teman-teman coba sahaja Oke buat teman-teman yang ada pertanyaan Silahkan komen di bawah ini ya Oke see you next video Dadah